Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera kakak sampaikan kepada adik-adik semua yang sedang menonton di video channel youtube kakak ini jangan lupa adik-adik semua sebelum lanjut menonton video ini untuk mengklik like, komen, dan subscribe dan silahkan berkomentar apapun di kolom komentar jangan lupa juga adik-adik share ke grup whatsapp kelas dan grup facebook kelasnya ataupun ke grup-grup yang lain agar teman-teman yang lain bisa ikut belajar di channel youtube kakak ini dan jangan lupa adik-adik semua nyalakan lonceng notifikasinya agar adik-adik semua selalu mendapatkan informasi terbaru terkait prediksi dan bocoran-bocoran tentang soal-soal USBN SDMI tahun pelajaran 2018-2019 oke adik-adik semua pada kesempatan kali ini kakak ingin sedikit membahas tentang prediksi soal USBN SDMI mata pelajaran ilmu pengetahuan oke sekarang kita langsung saja ke pembahasan soal yang pertama ikan kerapu memiliki bentuk kulit yang menyerupai dengan batuan karang di sekitar fungsi ciri khusus tersebut adalah nah kalau misalkan adik-adik tidak mengetahui ikan kerapu itu seperti apa tapi disini disebutkan yaitu bentuk kulit yang menyerupai dengan batuan karang nah ciri khusus yang dimiliki oleh makhluk hidup itu yang pertama fungsinya yaitu untuk melindungi dari mangsa dan yang kedua adalah untuk bertahan hidup atau juga boleh untuk mencari makan nah disini yang disebutkan disini menyerupai batu karang ya maka jawaban yang lebih tepat adalah melindungi diri dari mangsa ya jadi nomor satu jawabannya adalah A ya adik-adik nah sekarang kakak rubah dulu ininya warnanya warna merah oke jadi nomor satu jawabannya A ciri khusus mahluk hidup itu yaitu kalau tidak untuk melindungi diri yang kedua untuk mencari makan oke nomor dua ada gambar kupu-kupu dan ada gambar apa namanya burung bentuk paruhnya seperti ini berdasarkan jenis makanannya kedua hewan tersebut dimasukkan ke dalam kelompok yang sama yaitu nah disini kita ketahui kupu-kupu itu adalah pemakan madu madu itu nama lainnya adalah nektar nah begitu juga dengan bentuk paruh burung yang seperti ini yaitu pemakan sari madu atau nektar jawabannya D ya oke lanjut ke nomor tiga ada rantai makanan ada jagung bisa dimakan tikus bisa dimakan belalang juga alternatif lainnya disini ada lagi nomor satu ini hewan apa kemudian nanti tikus akan bisa dimakan apa ya kemudian belalang bisa dimakan katak dan nomor satu juga bisa dimakan katak dan nanti konsumen tingkat akhirnya yaitu apa ditanyakan ya nah kalau kita melihat kesini jagung bisa dimakan tikus bisa dimakan belalang juga bisa dimakan ulat ya jagung bisa dimakan ulat nah kemudian setelah dimakan ulat ya disini ada ulat nomor yang A yang B kemudian dah nah berarti untuk yang C dan D itu salah ya karena disini kalau kita menempatkan nomor satunya adalah ular masa katak dimakan masa katak makan ular kan kebalik seharusnya kalau mau ular itu makannya katak salah berarti jawabannya yang lebih tepat ulat nomor satu nah kemudian tikus ya tikus itu bisa dimakan ular nah ular betul kemudian yang tingkat yang tingkat akhirnya adalah burung elang kalau sapi ular kalau sapi tidak makan ular jadi jawabannya adalah B oke nomor 4 alasan terjadinya interaksi kedua makhluk hidup pada gambar berikut nah ini ada ikan anemon anemon laut dan ikan badut ya ini adalah ikan badut dan anemon laut ini hubungan simbiosis nah simbiosisnya simbiosis apa simbiosis itu yang kita ketahui ada simbiosis komensalisme mutualisme parasitisme komensalisme itu satu untung yang satu tidak rugi kemudian ada mutualisme sama-sama untung kedua-duanya dan parasitisme itu satu untung satu dirugikan nah dalam hal kasus apa namanya ikan badut dan anemon laut ya ini ikan badut diuntungkan karena bisa bersembunyi juga bisa mencari makan di anemon laut sedangkan anemon laut ini tidak dirugikan juga tidak diuntungkan maka untuk nomor A untuk nomor 4 jawabannya adalah ikan badut akan memakan parasit yang menempel pada tentakel anemon sedangkan anemon sedangkan anemon akan melindungi ikan badut dari pemangsat ya jadi jawabannya yang A ya ya untungnya hanya untuk ikan badut saja ya untungnya hanya untuk ikan badut ikan badut bisa makan dari tentakelnya juga ikan badut bisa melindungi ya bisa berlindung ke si anemon jadi jawaban yang lebih tepat nomor 4 yaitu A ini hubungan simbiosis komensalisme ya komensalisme oke sekarang kita lanjut ke soal nomor 5 soal nomor 5 kakak kasih warna dulu warnanya merah lagi soal nomor 5 tumbuhan tumbuhan berikut yang dapat dikembang biarkan dengan cara menyetek dan tunas adventif setek juga tunas adventif ya kalau setek itu seperti singkong itu setek jadi batangnya yang ditanam ya A mangga dan mawar seteknya mangga adventifnya mawar mangga itu tidak bisa disetek jadi jawabannya salah ya kangkung kangkung juga tidak disetek salah strawberry strawberry juga bukan disetek salah jadi jawaban yang lebih tepat yaitu yang D tebu dan cocor bebek oke lanjut ke soal nomor 6 kupu-kupu mencari makanan di lingkungan yang memiliki tumbuhan dengan bunga bermekaran cara penyesuaian diri kupu-kupu terhadap lingkungannya adalah bentuk mulut seperti jarum untuk mengambil cairan buah bentuk mulut seperti belalai untuk memudahkan mengambil nektar bentuk kaki yang tebal dan lengket untuk menyerap di dinding merayap di dinding dan batang pohon bentuk sayap seperti mata burung pemangsa untuk menakuti pemakan serangga kalau kita langsung kesini jawaban C dan jawaban D salah kenapa salah karena bukan untuk merayap kaki kupu-kupu juga bukan untuk menakuti pemangsa salah nah sekarang kita melihat kesini yang A dan yang B disini yang A untuk mengambil cairan buah dan yang B untuk mengambil nektar nah jawaban yang lebih tepat adalah yang B karena bukan untuk mencari cairan buah tapi mengambil sari madu atau nektar oke lanjut ke soal nomor 7 mercerikan hutan bakau di kawasan pesisir sangat penting bagi lingkungan hal ini dikarenakan hutan bakau berguna untuk nah hutan bakau itu kalau di pantai menanam pohon bakau ya tujuannya adalah untuk mengurangi aberasi pantai jadi jawabannya adalah yang apa yang A oke jawabannya A ya lanjut ke soal nomor 8 upaya yang termasuk pencegahan banjir di kawasan perkotaan nomor 8 memperbanyak pembangunan permungkinan salah yang B membersihkan saluran air dari sampah dan lumpur betul yang C membangun lapangan di pusat kota salah dan yang D menebang pohon di jalur hijau salah jadi jawabannya adalah B sudah kelihatan oke lanjut ke soal nomor 9 manfaat batang tebu bagi manusia nah batang tebu bagi manusia A bahan baku industri sirup dan gula pasir B fondasi bangunan rumah atau jembatan salah yang C bahan baku pembuat atap rumah salah yang D bahan baku pembuatan sampan sekarang lihat disini adik-adik tebu itu untuk membuat gula jadi jawabannya adalah yang A oke nomor 10 disini ada metamorfosis sempurna dari kupu-kupu tahapan metamorfosis hewan yang menguntungkan bagi industri kain sutra nah kain sutra itu ini terkadang banyak sekali yang anak-anak menjawabnya salah ya jawabannya salah ini 1 2 3 4 memang kalau tidak ada kalau tidak ada kupu-kupu tidak akan ada sutra tapi jawabannya bukan kupu-kupu ya juga bukan apa ini telur ya juga bukan ulatnya ya tapi yang di untungkan bagi industri yaitu ini kepongpongnya jadi jawabannya adalah yang D oke lanjut ke soal nomor 11 disini ada gambar tulang atau rangka manusia ditunjukkan nomor 1 dan nomor 2 ini ada sendi kalau adik-adik harus tahu ya ini adalah yang disebut dengan sendi apa namanya pelana sendi engsel dan ini sendi peluru ya ini ini pelana kemudian ini sendi engsel dan ini adalah sendi peluru jadi jawabannya nomor 11 untuk nomor 11 ntar dulu kakak ini nomor 11 jawabannya adalah yang C ya sama juga dengan kaki ujung kaki itu adalah pelana kemudian tengah-tengah kaki itu sedih engsel dan sendi pelurunya yaitu bagian paha yang menyambung ke bagian tubuh manusia oke lanjut ke soal nomor 12 fungsi bagian telinga yang ditunjuk anak panah pada gambar di samping nah ini yang ditunjuknya adalah ini gendang telinga kalau ini rumah siput ya ini adalah gendang telinga fungsinya itu untuk apa gendang telinga itu ya nomor 12 jawabannya adalah untuk meneruskan bunyi ke bagian dalam telinga jadi jawaban nomor 12 adalah D ya kalau rumah siput ini rumah siput tujuannya atau fungsinya menyampaikan getaran ke otak ya ke otak kalau ini gendang telinga untuk meneruskan getaran ke bagian dalam yaitu meneruskan ke rumah siput ini nanti yang rumah siput meneruskan getarannya ke otak oke lanjut nomor 13 disini ada gambar sistem pernafasan manusia ya ini paru paru ini X ini fungsinya untuk apa ya nah nomor 13 disini fungsi dari paru paru itu ya adalah bagian sini untuk pertukaran dimana oksigen dan karbon dioksida ya dalam sistem peredaran darah juga baik itu sistem peredaran darah harus peredaran darah kasar ya nah dalam paru-paru ini ya dalam paru-paru itu tempat peredaran tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida jadi jawabannya adalah yang C nomor 13 C oke lanjut ke nomor 14 berikut merupakan penyakit yang menyerang sel-sel darah merah nah leokimia hepatitis leokimia hipertensi diabetes militus kita lihat disini hepatitis itu sel darah putih ya leokimia darah merah hipertensi darah tinggi salah diabetes diabetes itu apa namanya itu penyakit diabetes ya darahnya kotor jadi salah jawabannya yaitu yang B leokimia ya lanjut ke soal nomor 15 fungsi ginjal manusia nah ginjal manusia itu berfungsi untuk apa adik-adik ya nomor 15 jawabannya dimana ginjal itu adalah untuk menyaring darah kemudian setelah disaring darah tersebut nanti akan menjadi urin jadi jawabannya adalah yang B oke nomor 16 perhatikan tabel benda dan sifatnya batang besi sifatnya kaku penghantar panas yang buruk nah besi itu penghantar panas yang baik ya nah ini berarti salah kemudian nomor dua karet ban lentur dan penghantar listrik baik kain katun mudah terbakar dan mudah menyerap keringat kertas ringan mudah sobek dan mudah terbakar berdasarkan tabel tersebut pasangan benda dan sifatnya yang tepat nomor 16 yang tepat yaitu kain katun dan kertas yang ini ya ini nomor dua salah karena karet ban itu bukan penghantar listrik yang baik ya jadi jawabannya adalah tiga dan empat oke sekarang kita lanjut ke soal nomor 17 sekarang kita kasih warna dulu oke nomor 17 perhatikan tabel kegiatan dan perubahan wujud yang terjadi berikut disini kegiatannya pembuatan minyak kayu putih perubahan wujudnya menguap kemudian membeku yang nomor dua proses membatik kain dengan malam mencair kemudian menguap kemudian nomor tiga menahan uap air panas pada gelas dengan tutup gelas menguap kemudian mengembun nomor empat pemanasan mentega sampai kering mencair kemudian membeku berdasarkan tabel tersebut pasangan kegiatan dan perubahan wujud yang tepat nah yang mana menurut adik-adik nomor 17 ini ya sekarang kita melihat kesini nomor 17 lihat pembuatan minyak ayu putih menguap kemudian membeku salah ya kemudian nomor 2 proses membatik mencair kemudian menguap juga salah nomor 3 menahan uap air panas pada gelas menguap kemudian mengembun betul kemudian nomor 4 pemanasan mentega sampai kering mencair kemudian membeku kebalik harusnya membeku kemudian mencair salah jadi jawaban yang tepat adalah yang C oke lanjut ke soal nomor 18 halaman pada buku tua biasanya rapuh dan tampak bercak bercak hitam hal tersebut karena nah karena apa buku yang sudah tua kemudian ada bercak bercaknya itu dikarenakan adanya pertumbuhan jamur yang mengakibatkan pelapukan ya jadi pelapukan itu ada pelapukan biologis pelapukan kimia dan pelapukan fisika ya jadi jawabannya yang lebih tepat adalah karena adanya pertumbuhan jamur pada buku tersebut sehingga bukunya menjadi lapuk atau mengalami pelapukan oke nomor 19 ini ada apa namanya air yang menempel di daun air di bagian permukaan daun lama-kelamaan akan bergerak ke bawah kemudian jatuh ke tanah gaya yang bekerja pada air tersebut yaitu gaya gravitasi karena air akan jatuh ke bawah karena adanya gaya gravitasi oke sekarang kita lihat nomor 20 disini ada gambar apa namanya itu permainan olahraga apa baseball atau apa golf iya golf adik-adik namanya olahraga golf nah ini ada lubangnya pengaruh gaya yang diberikan pada bola sesuai kegiatan tersebut A mempercepat gerak bola memperlambat gerak bola mengubah arah gerak bola membuat bola diam menjadi bergerak awalnya bola ini diam kemudian didorong oleh alat ini besi ini sehingga bola akan bergerak dan masuk ke dalam lubang jawabannya adalah membuat bola diam menjadi bergerak oke nomor 20 jawabannya D oke adik-adik pada kesempatan kali ini cukup sekian nanti insyaallah kakak akan lanjut di bagian yang kedua dalam video selanjutnya jangan lupa adik-adik agar terus menonton di video channel youtube kakak ini tentunya dengan mengklik like komen dan subscribe dan silahkan di share video ini ke grup whatsapp kelasnya grup facebook kelasnya ataupun ke grup-grup yang lain agar teman-teman yang lain bisa ikut belajar di channel youtube kakak ini oke terima kasih jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya dengan cara klik loncengnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga adik-adik semua lulus mendapatkan nilai yang bagus dan tinggi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati